Inovasi ini ditangkap oleh pemerintah pusat dan akan dibangun oleh pemerintah pusat Next Kemudian inovasi kami adalah jembatan medan, Bapak Sama ini Bapak, ini sangat bermanfaat Ini sekarang nanti akan dibangun oleh Bupati Bustugoro Ternilai 90 miliar Kami bisa bantuan, beliau membangun Membangun kualitas antara Bustugoro dan Pluro Sebelum mengizat ke sana Bapak semuanya, jangan hormati Bapak Ibu semuanya Yang isu-isu ini adalah hutan jati Bapak Hutan jati Selanjutnya yang isu-isu ini adalah hutan jati Bapak bisa meresami betapa kita dibelenggu dengan hutan jati Kita punya 130 desa di tengah-tengah hutan Di tengah-tengah hutan Lanjut Nah ini Bapak, ini adalah jalan tol yang sedang dibangun Bapak presiden Tol, esitol di sini Bapak Ini Plurani, Ngawi Selama ini warga kami setiap mau ke Ngawi, mau petong sini Bapak Jauh sekali 26 kilo, tambah hampir 70-80 kilo sampai sampai sini Mohon bisa dipercepat Pak Joko Kalau ini dipotong sini betapa singkatnya Bapak Itu sudah ada atau jalannya? Sudah saja, besar Dan itu milik perutani Bapak, sebagian sudah kami bangun Bukan yang angka 19 turun ke angka 10 Iya toh? Itu kan langsung bisa masuk tol itu? Bisa Maksudnya itu? Betul, makanya kemudian Bapak ajukan ke Bapak untuk dibangun Di sini jagung luar biasa Bapak Jagung melimpah Sudah tembus belum itu? Sudah, tapi jalannya kurang baik Bapak jelek Jelek ya? Iya, oke Di sini jagung melimpah luar biasa Lanjut Mohon bisa dibersingkat Pak Joko Iya, mohon tak bercepat Jadi Bapak Gubernur Konsentrasi besok saya adalah jalan Saya mendapatkan dana 150 juta untuk jalan Oke, yang ini langsung dimasukkan di dalam sistem saja Biar nanti kita langsung nanti dash dengan DPRD Agar kita bisa melihat Tapi intinya dari Pak Kok Mbeloro Ternyata Mbeloro jalan nomor satu lah Betul Terakhir, inovasi Nah, ini inovasi Bapak Ya, pertama SDM Stunting kita kemikiran nomor satu di Jawa Tengah Kita lanjutkan Misalnya kemudian sekarang kita membangun Portekes Bapak Kita kasih tanah Portekes bangun dengan diperbesar Ya, kurang lebih seribu mahasiswa Saya minta dari seribu mahasiswa Tingkat satu saja yang dihasrama Tingkat selebihnya Biar mereka kos di masyarakat Biar dampak ekonomi, sosial, ilmu dapat Sokol-sokol bisa untuk perbaikan keturunan Tetapi inovasi ini Bapak Yang paling bagus ini Bapak Mulai tahun depan Saya tidak mau lagi dikasih division oleh BPR saya Division saya kembalikan ke masyarakat Sebagai subsidi bunga Nah, itu bunganya Selama ini Petani-petani kita Setiap menanam Minjem Tengkulak Dengan bunga 15-20% Per sekali tanam Bayangin Pak 15-20% Kepada Ijon Tengkulak Per sekali tanam Kalau uang ini kita berikan kepada mereka Betapa luar biasa Bisa bersyukur Bisa menghemat Kita menghemat Ini yang perlu kami melakukan Bapak Selagi Kami melakukan terakhir Bahwa prinsip-prinsip Pengentasikan kesemiskinan Jiburulah ternyata Itu belum mampu kita hasilkan Bapak Mengurangi pengeluarkan Dan menambah pendapatannya Jiburulah kebalikannya Bapak Semua petani yang ada di hutan Beli pupuk Mesti jauh lebih mahal Ketimbang yang di Kota-kota Tetapi begitu beli Begitu jual Jagung Beras Lebih murah Karena yang beli cucuk Nodala nelek Itu yang perlu kita Rubah semuanya Terima kasih Bapak Mohon berjujuk penyaraan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kira menarik Pak Gubernur Tadi inovasi yang disampaikan Dividend dikembalikan lagi kepada rakyat Dalam bentuk subsidi bunga Ini inovasi yang luar biasa Dan dalam konteks ekonomi regional Juga saya kira ada masalah nih Pak Belora ini Sumber dari sumber daya Tadi disampaikan kayunya Lalu kemudian Embung Tapi yang menikmati Daerah yang lain Saya kira ini harus kita pikirkan juga Bagaimana nilai tambahnya Juga harus kembali ke Belora Kabupaten Belora Dalam konteks regionalisasi Kan juga harus Memikirkan bahwa suatu daerah Mendukung daerah yang lain Tetapi daerah yang mendukung itu Juga harus mendapatkan nilai tambah juga Saya kira poinnya itu Pak Jokonje Baik berikutnya untuk Yang kedua Bupati Pati Bapak Haji Haryanto SHMH MSI Waktunya juga Sepuluh menit Pak Monggo silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Pak Gubernur yang saya hormati Beserta seluruh jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah Pak Sekda Pak Asisten Pak Ketua DPRD Beserta pimpinan maupun Seluruh anggota yang hadir Yang saya hormati Dan Pak Bupati Jepara Khususon Karena Tuan Rumah Beserta Porkom Pindah Dan teman-teman Bupati Seek Karsidenan Padi Beserta seluruh Porkom Pindahnya Dan Tamu Undangan Seluruhnya Baik dari LSM Tokoh Masyarakat Kalangan Pemuda Kom Divabel Dan lain-lain yang saya hormati Dan Bapak Ibu sekalian Yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya tidak akan menyampaikan Cukup panjang lebar Karena tadi mestinya paparan itu Masing-masing kepala daerah Ada sebagian yang sudah disampaikan Oleh Pak Gubernur Mulai dari pertumbuhan ekonomi Kemiskinan Pengangguran IPM Dan lain-lain Sudah disampaikan Tentunya Yang perlu kami sampaikan disini Adalah Yang pertama Terkait dengan Yang paling sulit Yang paling sulit Karena selama ini Parti itu tidak lepas dari banjir Jadi saya Yang paling sulit adalah Banjir Pak Gubernur Jadi banjir itu Melintasi Sungai Juwana Yang panjangnya 61 km Dan bukan milik Pemerintah daerah Bukan milik Pemerintah provinsi Itu milik Balai Besar Kemenangannya pusat Dan Sudah barang tentu Sudah diperhatikan Tahun ini juga dapat 100 miliar Normalisasi Dan belum Anak-anak sungai Anak-anak sungai Dari Juwana itu Maupun juga Kewenangan dari Balai Besar Sehingga ini menjadi Momok tersendiri Setiap tahun Itu selalu banjir Kadang-kadang Saya malu Sudah kayak begini Lapor Pak Gubernur Itu masih banjir terus Jadi teman-teman Yang lain Grup itu Menyampaikan Ditanyakan Sudah tidak banjir Parti laporannya banjir Kita malu juga Jadi kadang-kadang Mohon maaf Ada yang tidak saya laporkan Namun karena banjir itu Adalah banjir Sesaat Hanya satu Satu jam Dua jam Kemudian yang terkait Dengan Isu strategis Pembangunan Di Kabupaten Parti Ini ada tiga Yaitu Temanya adalah Tahun 2021 Nanti Pembangunan Kabupaten Parti 2001 Adalah Merata bersama Di antaranya Adalah sinergitas Dengan Visi-visinya Pak Presiden Maupun Juga Pak Gubernur Disini ada Pemerataan Kualitas SDM Dan Kesejahteraan Masyarakat Tentunya Di dalamnya adalah Pengurangan Kemiskinan Kemudian pengangguran Dan peningkatan ekonomi Kemudian Peningkatan Daya saing Daerah Daerah Berbasis Potensi Lokal Dengan Memperkuat Memperhatikan Lingkungan Hidup Kemudian yang ketiga Ada tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Terintegrasi Sehingga Sehingga Sebagaimana Tadi yang sudah Banyak Disinggung oleh Pak Gubernur Tadinya Mau saya Sampaikan Dan Kami Mengucapkan Terima kasih Karena Pada tahun 2020 Kami Mendapatkan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Yang cukup Besar Baik Di desa Maupun Di pemerintah Daerah Ini sudah Barang tentu Membantu Memang Kalau Mengandalkan Dari Pemerintah Desa Pemerintah Daerah Saja Tidak Mampu Karena Kita Masih Bertumpu Pada DAU DAK Dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah Saya Ucapkan Terima Kasih Karena Cukup Banyak Yang Disampaikan Oleh Baik Pemerintah Desa Maupun Pemerintah Daerah Yaitu Skala Prioritas Yang Kita Usulkan Kemudian Yang terkait Dengan Inovasi Kami Banyak Inovasi Namun Hanya Dua Yang Satunya Tadi Ada Yang Bersamaan Dengan Pak Bupati Jepara Tapi Tidak Niru Pak Itu Tidak Niru Jadi Ini Untuk Yang Inovasi Khususnya Adalah Mungkin Barangkali Berapa Daerah Sudah Dikembangkan Namun Kami Sudah Kami Kembangkan Cukup Lama Yaitu Layanan Pacak Daerah Online Ini Ini Diantaranya Adalah Ada Sembilan Pacak Hotel Restoran Hiburan Reklama PPJ Parkir Air Tanah Pacak Wallet Di Luar Dari EBPHTB Maupun E PBB Itu Kita Tangani Dengan Sistem Online Dan Ini Sangat Membantu Karena Banyak Tentunya Banyak Yang Semula Offline Itu Pendapatannya Itu Bisa Meningkat Pendapatannya Bisa Meningkat Sehingga Dalam hal Ini Terkait Dengan Pacak Online Ini Nanti Akan Kita Kembangkan Dan Terkoneksi Dengan Perbankan Masyarakat OPD RSU Dan Lain-lain Kemudian Juga Rencana 2020 Ini Nanti Kita Juga Kenalkan Dengan Pelayanan Apa Itu Lewat Di Indomaret Alfamat Kantor POS Kemudian Dan Lain-lain Ini Sangat Membantu Sekali Dalam Rangka Pendapatan Daerah Karena Banyak Yang Semula Mungkin Barangkali Ada Satu Dua Yang Disimpangkan Dengan Online Ini Kita Bisa Terbantu Kemudian Yang Kedua Adalah Dalam Rangka Penanganan Ibu Hamil Yang Meninggal Ini Karena Sewaktu Kami Menjabat Pertama Kali Dan Ini Kita Lakukan Dan Kemarin Sudah Mendapatkan Penghargaan Dari Provinsi Jawa Tengah Ini Ini Adalah Penanganan Ibu Ibu Hamil Yang Beresiko Tinggi Kalau Tadi Pak Bupati Jepara Dengan Istilah Jamilah Itu Jaga Ibu Hamil Yang Bermasalah Tapi Kalau Kita Ini Pregnansi Tool Ini Salah Satu Alat Alat Yang Berupa Itu Bisa Menggunakan Whatsapp Maupun Juga Apa Itu Excel Ini Setiap Kali Para Ibu Hamil Yang Periksa Itu Diingatkan Karena Terkoneksi Dan Ini Kami Bersama Dengan Belum Waktu Menjadi Direktur Rumah Sakit Di Muardi Pak Cahyono Itu Saya Sering Keliling Dengan Beliau Dan Trennya Selalu Menurun Tiap Tahun Boleh Ditayangkan Itu Tren Dari Kalau Pak Bupati Jepara Tadi Kan Belum Melihatkan Tren Dari Tahun Ketahun Kalau Kita Tren Coba Mas Mana Tadi Oh Ya Ini Jadi Itu Dari Tahun Mulai Tahun Berapa Itu Agak Menurun Menurun Sampai Kemarin Yang Kemarin Terakhir Itu Hanya 8 Dibesarkan Dibesarkan 2016 2017 2018 2018 2019 Dan Saya Kita Sering Turun Sering Juga Apa Itu Ketemu Ibu Ibu Hamil Minta Di Apa Itu Di Biar Lancar Katanya Itu Ini Trenya Menurun Pak Jadi Kalau Pak Ganjar Juga Sering Jateng Gaya Nginceng Memeteng Kalau Saya Ini Sering Meraba Perutnya Ibu Hamil Tapi Tidak Masalah Pak Tapi Hanya Meraba Meraba Saja Jadi Itu Pak Ini Aplikasi Yang Kami Kembangkan Dan Alhamdulillah Kemarin Mendapatkan Penghargaan Dari Bapada Provinsi Jawa Tengah